Hai terima kasih karena sudah mengiklik video saya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya ada Mio smile ya keluarnya itu Mio ini hanya jalan kurang lebih 40 km bila kita gas itu tidak mau jalan lagi ya seperti kalau kita mau nyalip itu seolah kita malah mundur ya itu sangat berbahaya sekali jadi kita akan coba cek sebenarnya kita nah dia stasiunnya juga tidak stabil jadi saya curiga pada karburatornya yaitu pada skepnya itu tidak mau naik penuh kita akan coba bongkar karburatornya nanti kita akan cek teman-teman apa penyakitnya motor ini kok jalannya hanya 40 km perjam masih bersih banget ini kayaknya baru di servis tapi penyakitnya mungkin belum sembuh ya Oke kita bongkar dulu nah teman-teman ini ya kelihatannya memang baru di servis ini ya ini bersih ya cuma disini dapat kita lihat itu ah skepnya ini gantung ya seharusnya itu turun ke bawah lagi kita coba bongkar saja apa yang menyebabkan motor ini tidak mau lari ya kita bongkar saja langsung kita analisa nah oke hmm nah teman-teman nah ini ya ini keras banget teman-teman ya ini harusnya itu mudah ya untuk naik turunnya itu mudah ini keras nah ini makanya dia segini saja ya enggak mau gerak nih nah ini malah kayaknya ngejem nih teman-teman kita coba congkel ya nah dia ngelok ya teman-teman dia ngelok nih ya jadi ini kemungkinan service tapi bagian ininya tidak dipongkar ya ini kemungkinan karena untuk bagian sini itu masih bersih banget ya ini kayak baru dibuka ya ini juga baru dibersihkan teman-teman ya Nah kemudian tanya lagi ini lem ini belum lama ini lemnya di sini di bagian penyetel Hai penyetel anginnya ini dikasih lem dan lem ini belum lama ya untuk pembersihan bagian karet ini jangan disiram ya jangan disiram untuk bagian ini enggak apa-apa bagian bawah bagian sini tidak usah disiram pakai bensin Oke untuk pembersihannya seperti ini kurang lebih ya teman-teman kita silam bagian bawahnya saja seperti ini nah lalu kita gunakan amplas halus ukuran 2000 kita amplas seperti ini ya intinya ini dapat keluar masuk dengan mudah nanti kebagian rukanya ya ini sebenarnya kasusnya karena kotor saja jadi desain bisa ditanggung bagian luarnya dibersihkan mungkin ya bagian pilot dan main jajah juga dibersihkan namun bagian ini tidak dipongkar ya percuma ya teman-teman karena bagian ini juga yang paling penting ya kalau dia tidak bisa keluar masuk maka jarum tidak bisa ngangkat ya Nah ini karena penyebabnya itu karena bagian skepnya ini kotor sehingga macet nah seperti ini kurang lebih jangan pakai amplas kasar ya pastikan pakai amplas halus minimal itu seribu ya ukuran seribu bagusnya lagi itu ukuran 2000 atau lebih 2100-2100 Oke teman-teman untuk bagian pilot jet main jet semuanya masih aman ya kemudian bagian ini juga masih aman karena ini memang baru diservis cuma mungkin lupa tidak membuka bagian ininya ya jadi dia macet kita coba nah nah desainnya yang seperti ini ya tadi kita susah membukanya ya sampai dicongkel baru dia terbuka karena dia sudah terlalu kotor lah dia agak turun seperti itu ya posisinya agak turun sedikit ya tadi dia macet agak naik sedikit nah sekarang dia seperti ini oke nanti kita pasang bagian penutupnya nanti kita cek kepakupannya ya apakah dia bisa naik turun dengan sempurna oke ini sudah big kita bersihkan dan sudah bisa naik turun dengan mudah lalu kita pasang pad dan penutupnya ini nanti kita tes dengan cara di tiup ya kita tes bagian bagian ininya nanti bisa keluar masuk dengan mudah kalau dia bisa seperti itu berarti fix sudah betul sudah mau balik sendiri ya sudah normal oke kita pasang dulu nanti kita tes ya oke teman-teman saya sudah pasang kembali karburatornya ya yang tadi kita bahas bagian skepnya macet kita coba sekarang stator ya ini untuk setel anginya tiga putaran ya teman-teman setel anginya tiga putaran yang pas tadi ya tadi saya setel pertama itu dua setengah makanya tadi saya bilang dua setengah sampai tiga ya ini pasnya di tiga oke ini sudah di setel anginya sekarang kita coba stator nah dia langsung nyala ya tidak ada kesusahan seperti yang sebelumnya tadi oke mantap ya terus langsung keren oke kita gas nanti kita coba kita tes drive dulu ya teman-teman oke Oke, teman-teman ya Ini masih normal ya, tidak kematian Dan sudah dapat jalan dengan bagus Bisa langsung tarik gas Tidak ada stuck ya di tengah-tengah Biasanya itu 40 km itu Sudah tidak bisa digas lagi Oke teman-teman, terima kasih Semoga bermanfaat Sekian, Assalamualaikum Wr. Wb